Saudara Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu untuk menangani virus corona dan dampaknya terhadap ekonomi. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu itu, Jokowi menginstruksikan agar ada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang didedikasikan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75,1 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110,1 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150,1 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit terujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan bermasalahan kesehatan lainnya. Terima kasih. Sampai darurat sipil? Terima kasih. Kenapa gak boleh begitu? Karena kita gak bicara cuma semata kesehatan. Ketika kita berbicara pandemik, kita berbicara tentang morbiditas dan mortalitas. Yang bisa ditimbulkan oleh tanas, ketahanan nasional, dan juga ekonomi nasional. Jadi ini ada kaitannya kemana-mana. Itu kenapa saya bilang pandemik yang menyalang sebuah negara itu sama dengan kedaruratan yang harus ditangani oleh sebuah sistem. Dan sistem yang berjalan untuk menangani dari segala macam ya, dari logistik, semua perlindungan kepada rakyatnya, disiplin, dan lain-lain, harus darurat militer. Kenapa tadi kalau darurat sipil, saya sepakatnya gak setuju darurat sipil. Dan saya punya alasan. Anda tidak setuju darurat sipil. Mengapa? Darurat sipil itu kita akan mengacu kepada Perpul 59. Di Perpul 59, menentu darurat sipil itu presiden. Tapi ini didampingi oleh Menteri Pertama. Siapa hari ini Menteri Pertama? Gak ada kita punya Perdana Menteri atau Menteri Pertama. Apakah Menko? Menko yang mana? Menko Poh Luhukam? Atau Menko Pak Luhut Binser Panjaitan yang Menko segala macam? Atau apa? Itu mesti jadi pertanyaan, nomor satu. Nomor dua, dulu Menhan itu adalah Menhan Kampangam. Menteri Pertahanan Keamanan dan juga dia panglima perangkatan bersenjata. Sehingga hari itu jelas, begitu presiden ini didampingi, presiden ini punya perangkat TNI di sampingnya. Hari ini posisi panglima TNI kalau kita mau pakai undang-undang darurat sipil, di mana? Gak ada di situ. Karena di situ ada kasat, ada kasal, ada kaso, tapi tidak ada panglima TNI. Dalam undang-undang kedaruratan tahun 59. Makanya saya bilang gak bisa dipakai itu. Karena ada dua elemen yang penting menampingi presiden, itu tidak ada. Tapi Anda lebih ekstrem lagi malah, mengatakan darurat militer seharusnya. Nomor tiga, gubernur yang menjadi, kalau darurat sipil kan semua kan di tangan gubernur. Hari ini gubernur beda dengan Jalan Paharto. Gubernur Jaman dulu itu adalah gubernur yang benar-benar melewati semua rata-rata itu tentara. Yang sudah melewati banyak hal gitu. Saya gak underestimate para gubernur, tapi tidak semua orang secanggih. Walaupun Bu Risma bukan gubernur, tapi kan cara dia menjelaskan masalah itu hebat sekali gitu. Gak semua orang seperti Bu Risma. Apa kekhawatirannya mas? Kekhawatiran saya, tadi ini gak semata kesehatan loh. Ini ada multifaktor, banyak hal yang mesti dipikirkan gitu loh. Tadi, contoh lagi ya, provinsi kita ada berapa? 35, 34? 34. Nah, kodam kita ada berapa? Cuma 12 kan? Bagaimana provinsi lainnya gak ada kodamnya? Jadi susah menurut saya kalau untuk mengacu ke derurat sipil. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, coba kita buka undang-undang derurat militer dan derurat sipil. Saya sampai tulis loh. Kita tuh sekarang, hari ini, diakui tidak diakui atau di perintah negara, sudah tujuh pasal dari derurat sipil kita laksanakan. Dan sudah tujuh pasal derurat militer kita laksanakan. Ini saya sampai bikin buat kompas di sini. Apa contohnya? Contohnya, misalnya bagaimana tidak membatasi orang berada di luar rumah. Itu ada derurat sipil. Bagaimana memeriksa badan. Termasuk dari tadi saya masuk sini di spray. Kemudian bagaimana juga membatasi rapat-rapat dan lain-lain. Tidak boleh ketemu. Itu derurat sipil. Derurat militernya mengusir orang, kerumunan. Kemudian bagaimana juga melarang membatasi lalu lintas darat, laut, udara. Sudah kita lakukan, seperti disampaikan. Jadi sebenarnya, in practice, we are doing it. Tapi mendengar kata derurat militer ini seperti mendengar dari bom waktu. Padahal sekarang kita logik lah. Kita ini katanya bangga sekajian negara demokrasi. Apa sih elemen tertinggi negara demokrasi? Bahasa latinnya itu solus populis suprema leks. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau kita bangga sekajian dengan demokrasi kita itu. Apapun juga keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka dalam keadaan seperti ini. Menurut saya yang punya sistem logistik yang betul. Sistem manajemen yang tercanggih. Yang dari A sampai dari puncak yang ngomong A ke bawah aja. Pasti A beda sama sipil loh. Disipil bisa atasnya ngomong A, bawahnya jadi X. Di tentara gak bisa begitu. Harus darurat militer. Kalau Anda katakan tadi bahwa hari ini kita sudah melakukan sebagian darurat sipil. Sebagian darurat militer. Dan satu ayat darurat perang. Kenapa Anda mengatakan bahwa perlu darurat militer. Bahkan bukan darurat sipil. Karena tadi saya bilang untuk mengaplikasikan darurat sipil tadi. Ada tiga yang gak ada. Satu menteri pertama kita gak ada. Dia tugasnya mendampingi presiden menentukan itu. Bukan, maksud saya begini. Kalau sekarang memang sudah on the track. Kenapa harus naik tingkat lagi? Karena tadi saya bilang bukan cuma semata kesehatan. Pertama, ini akan memerlukan sebuah kinerja perang. Kita anggap ini perang ya. Perang itu memerlukan ahli pertempuran lah. Bahwa pertempuran sekarang musuhnya kelihatan. Tidak berwujud gitu. Atau tidak kasat mata. Tapi kita sedang perang antara hidup dan mata. Saya langsung saja. Kalau seandainya tidak dilakukan seperti apa yang Anda katakan tadi. Darurat militer. Apa bahayanya untuk Indonesia? Bahayanya kita kena morbiditas dan mortalitas. Bukan cuma karena koronanya. Tingkat kematian yang tinggi. Tingkat kematian yang tinggi. Tingkat ketidaksehatan masyarakat yang tinggi. Morbiditas ya kan. Mortalitas kematian. Karena apa? Karena tadi tanas kita, ketahanan nasional kita kurang. Ekonomi, sosial, politik, budaya kita hancur lebur. Saya tahu bahwa Bung Hermawan akan menanggapi ini. Sabar dulu Bung Hermawan. Nanti saya akan ke Bung Doni Gahral Ahdian dari kantor staff presiden. Bung Doni tentu Anda mendengarkan perbincangan saya dengan pengamat pertahanan. Buat Mbak Koni Rahakunini Bakri. Selamat malam Bung Doni. Apakah apa yang disampaikan oleh Mbak Koni Rahakunini Bakri akan terlaksana? Akan tercapai? Bahkan bukan darurat sipil. Bisa darurat militer. Iya, saya orangnya jarang kaget, Mas. Tapi dengar pernyataan Mbak Koni saya kaget. Oke. Sampai darurat militer. Kaget di mana? Karena darurat sipil aja, kita sudah dipanyakan banyak pihak terkait dengan hati manusia dan lain sebagainya. Tapi begini, biarkan saya menjelaskan apa namanya? Silahkan. Arahan presiden. Jadi presiden mengatakan bahwa yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, artinya disitu harus ada kedisiplinan dan harus ada enforcement. Begitu. Nah, enforcement itu yang melakukan adalah polisi dengan proses yang disebut sebagai proyustisia. Nah, jika kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, terjadi semacam sosial unrest, ya, kekacauan sosial, ya, atau terjadi satu pembangkangan sipil besar-besaran. Nah, ini tentu saja memerlukan ekstra proyustisia, gitu. Harus ada tindakan yang, apa namanya, trans proyustisia. Tapi ini, kali lagi, adalah opsi terakhir. Jadi, tidak lalu langkah kita terjemahkan bahwa sekarang kita akan melakukan darurat sipil. Dan darurat sipil itu bukan dikenakan untuk persoalan pandemi COVID-19, tapi dampak sosial, ya, yang mungkin timbul akibat jika pembatasan sosial berskala besar ini, ya, tidak berjalan semestinya. Ini yang harus dipahami. Jadi, kita jangan langsung melompat pada darurat sipil. Pertanyaan saya, Bung Doni, ya, apakah kemudian apa yang dilakukan sekarang? Kan sudah juga ada pendisiplinan hukum. Bahkan tadi saya berbincang dengan Pak Argo Iwono bahwa sudah dilakukan penegakan hukum di sebuah daerah di Jawa Timur terkait dengan kerumunan yang tidak mau dibubarkan, lalu dilakukan proses hukum di sana. Pertanyaannya, apakah perlu sampai darurat sipil? Apalagi, sampaikan oleh Mbak Koni, darurat militer. Bukankah sekarang sudah ada perangkat-perangkat hukum yang bisa dilaksanakan? Cukup untuk itu? Ya, jadi arahan presiden adalah dengan peraturan pemerintah yang dibuat itu, ya, tentang penanggulan COVID-19 melalui PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, kita punya panggung hukum yang sama untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota. Ya, jadi ada juplak-juplak yang jelas setelah begitu, bagaimana melakukan itu dengan enforcement yang maksimal. Ya, sehingga tidak ada lagi daerah yang kemudian mengambil kebijakan sendiri tanpa satu aturan main yang jelas. Nah, jadi, Mas, artinya kita di sini tetap harus berpegang pada PSBB, sekarang singkatannya tuh, Pembatasan Sosial Berskala Besar, ya, sebagai arahan presiden, bukan karantina wilayah. Nah, ekses bila mana terjadi, apa yang tidak kita harapkan bersama itu, maka barulah kita berpikir mengenai darurat sipil. Saya belum daerah militer, Pak Kony, ini saya kaget sekali nih, kalau kita tiba-tiba darurat militer ini pertanyaannya yang tadinya sipil jadi 24. Menurut Pak Kony nggak perlu ada ditakuti, darurat sipil tidak perlu, darurat militer nggak perlu. Tapi saya pernah mengalami itu, Pak Kony, waktu di Aceh tentu hal yang berbeda, ketika waktu darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Ya, 2003 sampai 2004 atau 2005, saya lupa. Tapi kemudian itu kan kita bisa merasakan hal yang berbeda, suasana yang berbeda, nyawa yang berbeda. Makanya, tapi kan itu kan perang melawan pemberontak, ini kan perang melawan penyakit tadi saya bilang. Di mana sekali kita perlu sistem yang sangat kuat. Mungkin banyak publik yang belum tahu, Anda bisa jelaskan. Bedanya darurat militer dengan darurat sipil serta sekarang tertib sipil, itu apa? Singkat saja. Darurat sipil itu, semua kekuasaan itu ada di tangan gubernur. Sipil juga. Darurat militer, ini di tangan kepala pengelola militer setempat, Kodam misalnya. Dan kapoldanya, dibantu oleh kapolda. Beda nih, bukan tentara bantu polisi. Polisi membantu tentara. Tentara yang paling tinggi di sana lewat Pangdam? Pangdam. Atau Panglima Komando Operasi yang ditunjuk? Panglima, ya betul. Nah, kalau tertib sipil ini yang sekarang saya jadi bingung nih, karena ada terminologinya macam-macam. Ada mau pakai undang-undang kekarantinaan lah, kedorahatan. Sekarang kita tertib sipil? Sekarang ini gak jelas. Saya bilang, polisi kita loh, polisi kita tuh hari ini tuh banci sekali. Kalau saya boleh ngomong sama Presiden-Presiden Jokowi saat ini juga. Pak Presiden, Anda itu Panglima tertinggi bangsa ini. Sekali lagi, keselamatan rakyat itu harga tertinggi harus dibayar. Dan pandemik, jangan di terminologinya dipulang kembali jadi orang yang dipusing. Pandemik adalah pandemik, it's war. Makanya, ada namanya di hukum internasional, ada namanya Syirakusa. Syirakusa itu adalah state of emergency. Ketika state of emergency gak ada lain, tentara harus turun dan militer harus turun. Gak usah diperdebatkan. Jadi sekarang jangan hanya karena gak mau bikin rakyat panik, gak mau bikin akan panik. Mungkin gak panik sama coronanya, mungkin gak. Social unrest, siapa yang bisa tahan? Kekacauan sosial. Kekacauan sosial, logistik sistem. Saya minggu lalu menghadap langsung kepala staf Angkatan Darat, Pak Andika Perkasa. Saya bilang, Pak Andika, ini nih ya, come to us. Saya bilang, menurut saya harus saudara militer. Are you ready? Saya ngomong langsung empat mata dengan Pak Andika. Anda boleh bocorkan, pada waktu itu Anda berbicara, apa yang disampaikan Kasab waktu itu? Enggak, saya lebih memberi gambaran saya sebagai akademisi, menggambarkan ini yang saya baca. Apa yang dijawab oleh Kasab waktu itu? Ya, lihat aja omongannya beliau kan, bagaimana sekarang rumah sakit Angkatan Darat dipersiapkan, semua dipersiapkan. Karena begini, yang punya... Ketika Anda tanyakan apakah siap untuk darurat militer? Enggak, saya gak bilang tanya atau siap. Harus siap beliau, harus siap. TNI ini harus siap. Dan ujung tombaknya menurut saya adalah dikodam-kodam. Karena tadi saya pikir antara memakai darurat sipil dan darurat militer, tetap aja ujung tombaknya ada di pengelola militer daerah setempat kan. Nah, kembali kepada tadi pertanyaannya, menurut saya itu terminologi ini jangan membuat rakyat bingung. Rakyat sudah capek dibikin bingung. Sekarang jelas ini pandemik, namanya di dunia juga pandemik, gak ada kedororatan kesehatan, gak ada. Setahu saya gak ada WHO ngomongnya kedororatan kesehatan kok, pandemik is pandemik. Pandemik is a war, titik. Dan perlu penanganan luar biasa. Perlu penanganan sangat luar biasa. Yang dapat melakukan penanganan luar biasa dalam waktu yang tepat dan cepat itu hanya militer. Karena memang sistemnya begitu. Pak Doni Monardo, tiga lalu telpon saya, juga menyatakan, Mbak Koni siap-siap ya, kita ini sekarang dari tahap yang sekian akan makin ketat, akan makin ketat, akan makin ketat. Wah, saya setuju Pak Doni, aku bilang, kalau bisa ini malah darurat militer. Sekali lagi kenapa darurat militer, sayang-sangat saya paling worried kalau saya boleh ditanya oleh beliau. Bukan soal coronanya. Bukan. Soal social unrest-nya. Kita pernah hitung gak orang sekarang di bawah itu udah gak bisa makan. Pernah dihitung gak Inggris, anak saya tinggal di Inggris. Itu sudah mulai di attack loh. Apa namanya, supermarket. Can you imagine Inggris? Bisa dibayangin gak di sini? Di attack maksudnya apa? Di attack orang mau jarah, jadi udah mulai dijaga polisi dan tentara. Luar biasa. Sudah luar biasa kan. Makanya saya bilang, kita sedang mengalami keajadian dan keluar biasa. Keterkaitan HAM, karena tadi Pak Doni negara soal singgung HAM. Itu dalam peraturan internasional sudah disebutkan adalah derogable right. Dalam state of emergency, ada hak-hak kita sebagai rakyat yang harus tiba-tiba dikurung, harus kantor di rumah. Memang hak-hak kita sebagai hak manusia, itu memang harus diberkurang dulu. Dalam jangka tertentu. Ketika keadaan normal, derogable right itu balik lagi. Jadi menurut saya gini, kita bernegara-negara lah. Tapi jangan bikin hukum-hukum sendiri juga. Lihatin juga cara internasional itu seperti apa. Karena ini ada road map-nya. Ada road map internasional yang berjalan. Tadi si Rakusa tadi, state of emergency. Ya bagaimana state of emergency itu dijalankan di negara-negara normal? Ya kita juga jadi negara normal. Bukan sibuk dengan terminologi, oh ini darurat kesehatan, ini darurat apa gitu. Oke. Asik kan? Enggak, soalnya saya udah pegel. Maksudnya ini gak terlalu lama, terlalu panjang. Kasian. Saya paling kasian sama siapa, Pak Doni Monardo. Pasti kepalanya pecah. Pegang bencana di sini, pegang kedereratan saat gas COVID di sini. Mentara tidak ada kedisiplinan yang kurang kedisiplinan, apa yang dilakukan di bawah? Kalau disiplin mungkin bisa. Rakyat kita tuh so far tuh saya bilang agak nurut ya. Saya juga agak surprise. Oh ternyata nurut juga ya, so far. Tapi yang saya coba akan bantu adalah sekarang kenapa sih kita gak pakai teknologi gitu loh. Kita tuh bisa pakai teknologi, gampang sekali sebenarnya lah. Tapi gak usah ceritain sekarang. Tapi ada hal banyak yang kita bisa bantu negara ya. Hal dalam hal ini mungkin Pak Doni hari ini yang paling pusing pasti kepalanya. Untuk membantu bagaimana COVID ini bisa selesaikan dengan masif. Sekali lagi dari faktor kesehatannya saya khawatir. Yang saya khawatir lebih kepada sosial antara. Oleh karena itu mungkin pertanyaan saya tadi. Ketika kemudian masyarakat sudah baik, mayoritas ya. Ada beberapa mungkin yang nakal. To certain time ya. Kalau mereka kelaparan, orang lapar gak bisa baik. Itu yang Anda mau jaga. Itu yang saya jaga. Makanya saya bilang darurat militer. Kita akan kembali saat lagi saudara. Tetap lah bersama kami di Sampai Indonesia malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.